Stok beras langka, harga beras mahal, lalu apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi kondisi saat ini? Pagi ini Kompas Bisnis sudah bersama Dwi Andres Santosa, guru besar IPB yang bergabung via Zoom. Pak Dwi, selamat pagi. Apa sih, Alis? Ya, jadi ini karena kekeringan, Pak? Ya, enggak lah. Keringan kan sudah berlalu sebenarnya. Ya, memang tahun 2023 kita mengalami situasi yang kita sebut sebagai El Nino. Iklim kemarau yang berkepanjangan, kan ya? Nah, dan pada saat itu kita melakukan impor 3,3 juta ton. Tahun 2023, asumsi yang diambil ketika memutuskan impor 3,3 juta ton, asumsinya karena kita akan mengalami El Nino. Lalu sehingga diprediksi pemerintah saat itu menyatakan bahwa akan terjadi penurunan produksi yang sangat tajam tahun 2023. Kita bisa lacak pernyataan tersebut, kan? Yang disampaikan oleh teman-teman di pemerintahan. Tapi kenyataannya kan enggak demikian, Pak. Kenyataannya turunnya produksi hanya 0,65 juta ton. Dari BPS, rilis BPS. Impor 3,3 juta ton, turunnya produksi hanya 0,65 juta ton. Saya enggak paham mengapa kok perhitungan bisa sejauh itu melesetnya, kan? Nah, memang sejak bulan Juli tahun lalu, harga beras mulai merangkak naik, kan? Merangkak naik, lalu sebenarnya sudah mencapai puncaknya di harga beras itu di bulan Oktober. Dan Oktober mulai melandai harga beras. Ya mungkin karena impor yang sedemikian besar, dan juga harga gabah kering panen di tingkat usaha tani. Ini dari hasil survei AB2TI ya, di jaringan tani kami ya. Itu di bulan September itu yang tertinggi, itu harga gabah kering panen di Rp7.240. Rp7.240, lalu di Desember sudah turun, Pak. Di Rp7.064. Rp7.064. Tapi kemudian, karena pemerintah menyampaikan isu yang salah, komunikasi yang salah, harga gabah kering panen melonjak lagi, mbak. Jadi di bulan Januari, sama dengan di bulan September. Dan saat ini sangat tinggi, mbak. Ya bagi kami sih, sedurut-sedurut tani kami ya senyum-senyum saja, kan? Happy-happy saja, gitu. Dengan harga yang sekarang ini sangat baik. Oke, ini berarti Pak Dwi ada nggak hubungannya sama Bansos? Atau bentuan pangan ya istilahnya kalau kata Bapak Nas? Betul, betul. Bansos memang berperan, kan? Berperannya di mana? Karena kan ini Bansos, ya beberapa pihak kan menyatakan jorjoran ya. Bantuan pangan beras ini ke masyarakat, ke KPM, ke Rp21 juta rumah tangga, kan? Nah, itu kan jorjoran besar-besaran. Dan sehingga sebagian besar beras impor tersebut digunakan untuk Bansos. Nah, karena sebagian besar digunakan untuk Bansos, sehingga stok yang dipegang pemerintah untuk intervensi kan mengecil, kan? Karena mengecil, sehingga ketika terjadi kenaikan harga yang saat ini, pemerintah tidak lagi memiliki keleluasaan untuk melakukan stabilisasi harga. Nah, ya walaupun sebenarnya si stok juga mencukupi. Stok mas 1,8 juta ton, jadi masih sangat mencukupi. Sekitar 1,2 juta ton itu yang seringkali kami sampaikan, stok yang dipegang pemerintah harus sekitar itu. Nah, berarti Pak, kalau misalnya tadi Pak, Dwi kan sebenarnya bilang kita berarti surplus sebenarnya. Kita impor, kita panen, kita surplus. Nah, tapi kenapa langka, Pak? Kenapa harganya mahal gitu? Jadi ini kemana stok-stok yang harusnya ada di pasaran ini? Nah, ini yang jadi pertanyaan besar, Pak. Sudah sering saya sampaikan bahwa pemerintah salah komunikasi. Kenapa salah komunikasi? Pemerintah coba sajalah dilihat di berbagai media. Pemerintah selalu menyampaikan bahwa Januari-Februari ini kita defisit 2,8 juta ton. Defisit 2,8 juta ton itu angkanya dari mana? Defisit bulan Januari 1,63 juta ton. Defisit di bulan Februari 1,15 juta ton. Tanpa melakukan penjelasan apapun, itu terus yang disampaikan. Padahal defisit itu hal yang wajar. Karena belum panen. Defisit itu maknanya apa? Maksudnya maknanya produksi di bulan yang bersangkutan dikurangi konsumsi di bulan yang bersangkutan. Ya, pasti defisit lah. Dan defisit ini sudah berjalan sejak Juli, Pak. Jadi itu nggak ada maknanya sebenarnya. Yang harusnya disampaikan pemerintah, stok kita sudah amat sangat mencukupi. Karena apa? Stok awal tahun 2023, ini hasil kajian BPS dan Bapak Nas, ya, Mbak? Itu 4,06 juta ton. Stok awal tahun 2023, kan? Lalu stok awal tahun 2024, perhitungan saya, itu menjadi 6,71 juta ton. Lonjakan yang sangat tinggi, kan? Dari hanya 4 ke 6,71 atau melonjak 2,7 persen. Dan kalau kita hitung, ada satu nilai penting yang disebut sebagai stok to use ratio. Stok to use ratio di tahun 2023 itu hanya 13 persen, Mbak. Stok to use ratio saat ini itu di atas batas aman. Sebesar 22,4 persen. Karena batas amannya itu 20 persen, Mbak. Itu hitungan saya, loh, ya. Kalau hitungan BP Badan Pangan Nasional, 7,4 juta ton, Mbak. Jadi, harusnya pemerintah jangan menyatakan seperti itu. Harusnya pemerintah menyatakan berstok beras nasional sangat mencukupi. Karena apa? Karena kalau dikurangi dengan divisi Januari-Februari, itu sampai bulan Februari, kita masih punya surplus 3,9 juta ton. Kalau perhitungan saya. Kalau menggunakan angka Badan Pangan Nasional, 4,6 juta ton surplusnya. Tapi yang disampaikan terus-menerus adalah kita mengalami divisi 2,8 juta ton. Ini yang membuat masyarakat panik, Mbak. Karena masyarakat awam tidak tahu apa makna divisi. Ini enggak tahu sama sekali. Hingga mereka, bahkan saya di wawancari wartawan sangat sering terkait dengan isu ini, kan. Mereka bilang, saya tanyakan, sampean tahu apa enggak makna divisi? Enggak tahu. Jadi, persepsi yang diterima wartawan pun kita dalam kondisi gawat. Karena divisi. Enggak bisa dibayar tahu orang awam, Mbak. Seperti apa. Sehingga ini yang menyebabkan harga beras kemudian melonjak di bulan Januari-Februari ini. Dan harga gabah kering panen, Mbak. Kalau Januari tadi, rata-rata di 47 kabupaten, yang survei AP2TI, itu di 7.219. Kemarin, Mbak, kemarin kami melakukan survei singkap, di Jawa Timur sudah 7.800 per kilogram gabah kering panen. Lalu di Jawa Barat, di Kerawang, itu sudah 8.500, bisa dibayangkan. Ya, bagi petani sih, sedulur tani ya seneng-seneng saja. Biasa saja dengan harga yang sedemikian baik, kan ya. Dan sudah barang tentu sebagian sudah mulai panen ini. Di Januari yang tanam di bulan November, ini sudah mulai panen saat ini. Mungkin sekitar 2-3 minggu lagi ini sudah panen yang tanam di November. Desember lalu kemudian, ya nanti memang puncak panennya. Kayaknya nanti perhitungan saya di April. Tapi Maret, bulan depan ini sudah surplus. Yang harusnya bisa segera harganya, tidak mahal sekarang, tapi juga stoknya ya Pak, ini penting karena tadi di beberapa toko retail juga sudah mulai sedikit. Jangan sampai kalau masyarakat jadi panik lagi, malah jadi bola yang nggak selesai-selesai gitu masalah ini. Pak Dwi, terima kasih sudah memberikan gambaran soal kondisi beras saat ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan kondisi yang lebih baik soal permasalahan beras ini. Terima kasih Pak Dwi sehat selalu. Jangan lupa ongkinkan ya. Jangan lupa.